yo hallo semua balik lagi berenggobovoi dan ya pada kesempatan kali ini gua mau ngajarin ke kalian gimana caranya nge-migrasi plugin Skywars ini dari API 3 ke API 5 yang mau dirilis sini ya temen-temen Oke nah jadi caranya itu cukup gampang di sini gua udah nyiapin bahan bahan yang pertama itu adalah kerangka plugin pocket mainnya itu sendiri ya kalau temen-temen belum tahu cara bikin ini temen-temen bisa belajar di pocketmindschool.netlefy.app ya nah kemudian bahan kedua itu adalah plugin Skywars yang lama ya temen-temen Oke nah lanjut masuk ke langkah pertama kita disini bakal ganti namespace nya jadi gua nggak mau namespace nya namanya example bovoi slash example jadi gua mau ganti bovoi Skywarsnya gini kemudian ini juga kita mau ganti nah sekarang mainnya kita bukan pakai file atau kelas mainnya jadi kita pakai Skywars kayak gini Oke sip kemudian kemudian semua file yang ada di dalam Skywars ini kita bakal pindahin ke dalam folder src yang baru ya kita cut kita pindahin Oke udah terpindah folder Skywars yang lama bisa kita delete teman-teman oke masuk ke Skywars.php disini namespace Skywars nya kita ganti teman-teman bisa klik Ctrl Shift F kemudian pilih yang ini terus kita ganti sama yang ada di disini ya Nah kita tunggu ini masih loading kita tunggu ya oke oke nah kalau udah ketemu kayak gini udah selesai teman-teman klik yang ini ya Nah klik yang ini Hai dan klik replace maka otomatis semua namespace yang sama tadi yang di bagian sini sama yang ini yang diimport juga itu bakal keganti ya Oke lanjut ke tahap selanjutnya disini kita masuk ke bagian Skywars dulu ya Hai jadi ada banyak perubahan kita bakal ubah ini jadi protected kemudian return value nya itu void atau nggak ngembalikan apa-apa terus on disable juga oke nah sekarang udah selesai bagian ini tapi tetap aja masih banyak yang error teman-teman Oke nah jadi disini ada yang nggak gua suka itu itu event listener nya berada di satu file yang sama ya di file Skywars di kelas Skywars jadi itu nggak worth it menurut gua dan ya kita bakal kita bakal ganti kita bakal ubah atau pindahin ke dalam file event listener kita bikin baru teman-teman oke kalau udah selesai sekarang waktunya kita bikin konstruktor konstruktor ini bakal menerima sebuah parameter parameter bertipe data Skywars atau kelas Skywars nah kita kasih nama klagen oke kalau udah selesai kita balik lagi ke bagian Skywars kemudian ini kita delete kita delete aja ya nah di bagian sini parameter pertama parameter pertama itu kan dia membutuhkan kelas yang implementasi sama listener sekarang kita udah punya nih kita udah punya namanya event listener sekarang tinggal kita instant aja disini event listener kayak gini terus kita kirim parameter di konstruktornya this karena dia minta kelas Skywars yang ini ya oke sekarang udah agak lebih baik terus kita pindahin teman-teman ya yang dari sini nih dari sini sampai dengan bagian yang paling bawah nah sebelum titik kurung yang terakhir ya teman-teman teman-teman cut aja terus pindahin ke bawah konstruktornya nah kayak gini oke jadi makin banyak error tapi enggak papa sekarang kita bakal memperbaiki ini dulu pertama kita import kita import nah kemudian di bagian setter teman-teman control-d aja teman-teman block terus control-d kayak gini nah kalau udah dia bakal kepilih semua nah setter ini didapat dari si kelas Skywars ini ya nah ini propertinya karena disini nggak bisa langsung pakai di setter karena setter nggak ada disini kita bakal pakai plugin untuk ngambil yang ada di dalam sini ya nah tinggal klien kayak gini setter oke udah selesai nggak error lagi kemudian untuk event cancel ini itu udah berubah sekarang namanya jadi event cancel ya bukan set cancel lagi nah ini terus kita lanjut ke bawah nah untuk bagian gate server ini teman-teman block juga teman-teman block juga teman-teman bisa pakai plugin lagi 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 terus panggil gate servernya nah kemudian ada is level generate disini kita bakal ganti is level generate nya kita block dulu itu sekarang udah dipindahin ke dalam word manager kita panggil dulu gate word manager terus kita panggil is bukan level generate ya tapi word generate oke nah kita pasti parameter nya selesai oke tahap selanjutnya disini ada vektor 3 vektor 3 cukup kita import importnya dari mana importnya dari Skywars matte ya yang bovoy Skywars matte nah oke jadi sekarang ada gate x gate y itu udah nggak berfungsi lagi ya sekarang ya karena itu udah dipindahin nah sekarang kita bakal ganti jadi jadi kayak gini coi layer kita ambil gate position nya baru kita ambil gate x nya untuk gate y juga sama teman-teman block dulu kemudian ctrl D untuk mencari semua yang pakai yang ada kayak gini terus tinggal ganti aja player seter gate position gate position nah kayak gini oke lanjut ke bagian bawah ini masih ada error setup data nah seperti biasa teman-teman block aja dulu cari mana yang pakai setup data terus karena setup data ada di ya ada disini ada di Skywars kita bisa pakai public variable plugin public variable plugin kemudian panggil setup datanya oke sekarang disini ada error level level itu sekarang namanya udah diganti jadi word kayak gini word nah kemudian disini kayak yang tadi ini ini bukan lagi pakai ini tapi melainkan pakai ini ya kita copy kemudian disini kita gantikan kayak gini nah lanjut disini juga sama kita copy yang ini aja ya kita copy jadi diganti jadi is word loaded nah ini is word loaded ini juga sama jadi word load word ya bukan bukan load level oke nah disini ada yang belum ke ada yang error ya coba kita import dulu oke ada ini ya jangan pilih yang VKHD tapi pilih yang punya kalian ya namespace kalian nah ini juga sama kita ganti dulu teman-teman jadi udah sekarang namanya get word by name nah kayak gini ini duh masih banyak ternyata cuy yang sama terpaksa kita ngetik ulang tadi lupa di blog ya seharusnya kita blog dulu teman-teman oke masih ada nggak ya nggak ada ini terakhir nah oke disini ada error kita cut dulu teman-teman jadi kita pindahin kesini baru disini kita kirimin nah jadi kalau eh maaf disini ada yang error ya save map karena disini itu level sedangkan dia disini ngereturnya ngereturn 0 atau word jadi kita klik aja nah dia bakal ngarahin kita kesitu terus disini kita ganti aja jadi word kayak gini nah sekarang udah clear udah bisa ya teman-teman dan ya tinggal ada sedikit error lagi ada di map reset apa katanya sebetulnya ngereturnya dia udah ngereturn settersnya udah ngereturn arena cuma ya kita biarin aja disini karena kita mau lanjut ke bagian ini ya di bagian ini kita cukup tambahin kayak gini untuk ngerapiin aja teman-teman sebenernya nah untuk bagian ini tab declaration nya kita ganti nah jadi kayak gini ya udah selesai semua sih sebenernya yang bagian ininya eh belum masih ada yang bawah oke kita lanjut kebawah ini belum kita import kayaknya teman-teman seperti biasa set cancel itu kita ganti event cancel kemudian di bagian sini itu juga sama block gate position kemudian gate maaf gate 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 nah ini gate ini juga sama gate position gate gate y kemudian di sini juga sama gate position gate z nah kayak gini dan ya di sini jangan lupa gate position gate word nah nanti bakal sambung gate folder name oke kayaknya cuma ini ya yang harus kita perbaiki di sini ini kita on komentar aja nah biar nggak error oke sip ya jadi mungkin sekian aja tutorial part kali ini semoga teman-teman bisa paham ya walaupun cara ngajarin gua acak-acakan semoga teman-teman itu paham oke di next part kita bakal ngebenerin si data provider sama skywas commentnya ya jadi ditunggu part selanjutnya ini